Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih teman-teman? Nah sekarang Wartetri ingin mencoba untuk Apa ya? Berbicara tentang peluang-peluang Yang bisa dihasilkan dari desa nih Nah pada kesempatan kali ini Yang ingin kita bahas pertama kali adalah Peluang tentang buah pace atau buah mengkudu Mungkin teman-teman tau ya buah ini ya Sering lah ditemui di jalanan Atau mungkin suka ngegeletakan tuh di jalan ya Suka keinjek-injek Ternyata ini punya potensi bisnis loh teman-teman Nah sebelum kita cari tau tentang potensi peluang bisnisnya Kita harus tau dulu nih Emang manfaatnya buat apaan aja sih? Nah ini ada beberapa poin yang saya catat Dari berbagai sumber ya teman-teman ya Jadi mengkudu itu mempunyai beberapa hasil penyembuhan Terhadap berbagai penyakit generatif Seperti tumor, kanker, darah tinggi Obat diabetes, beri-beri, asma, demam, gangguan pernafasan Oh banyak banget kan teman-teman Nah ini juga ada Profesor Dr. Sumali Ini ahli farmatologi dari Universitas Indonesia Membuktikan bahwa pace ya Sebutan lain dari buah mengkudu Itu terbukti berhasil untuk anti-hipertensi, anti-stroke, anti-bakteri, anti-kanker, dan anti-oksidan Wah luar biasa teman-teman Nanti teman-teman bisa sambil searching-searching juga ya Kira-kira apa aja sih manfaatnya Berikutnya itu adalah cara mengolah buah mengkudunya nih teman-teman Untuk cara mengolah buah mengkudu Yang paling banyak orang lakukan adalah Dengan cara Ada dua cara nih teman-teman Yang pertama direbus Kemudian yang keduanya itu menjadikannya jus Nah langkah ini baik Untuk mengatasi berbagai macam kesehatan Oke sekali lagi teman-teman bisa cari informasinya Yang lebih detail Karena saya untuk mempersingkat aja ya Jadi yang saya dapatkan itu Dua sih mayoritas Tapi teman-teman sekali lagi bisa silahkan cari sumber referensi yang lainnya Sekarang kita sampai di inti dari video ini nih Berapa sih memang harga jual buah mengkudu di marketplace Nah saya ini mencontohkan hanya dua ya teman-teman Teman-teman bisa searching lagi Kira-kira berapa sih harga jualnya Ini saya hanya mencontohkan dua buah contoh Dan ini pun hanya dari satu marketplace Jadi yang pertama itu Dia menjual di harga 500 rupiah Sampai 1000 rupiah Dan sudah terjual itu 4,4 ribu kali Bayangkan teman-teman Jadi total penjualan itu Kalau dia jual 500 Taruh lah semuanya itu yang harga 500 perak gitu ya Yang harga gope Itu berarti total dia bisa menghasilkan Omset itu 2.200.000 teman-teman Nah kalau yang dia jualnya itu yang harga seribuan Berarti dia bisa menjual Bisa mendapatkan omset 4.400.000 Bayangin Nah untuk di toko yang kedua Dia menjualnya itu rata nih teman-teman Ada 1000 rupiah Dia sudah berhasil menjual 743 kali Berarti total omsetnya dia itu Sebesar 743.000 Gimana tuh Lumayan kan teman-teman Nah kalau tadi kan buahnya ya teman-teman ya Ternyata daun mengkudunya juga laku loh teman-teman Luar biasa kan Nah ini ada dua toko juga yang saya contohkan ya Itu yang pertama dia menjualnya itu 500 rupiah Bayangin 500 rupiah dia menjual Dan sudah terjual 2.600 kali Kalau kita jumlahkan itu Total omsetnya itu sebesar Kurang lebihnya itu 1.300.000 teman-teman Nah kalau untuk yang toko satunya lagi Ini dia menjualnya itu 100 rupiah nih Per buah 100 rupiah per buah Dan sudah menjual sebanyak 4.600 kali Jadi total omset dari toko ini Adalah sebesar 460.000 rupiah Luar biasa kan Kalau menurut saya ini sesuatu yang bisa dijadikan peluang sih ya Karena apa Mungkin banyak teman-teman tuh yang suka ketemunya itu kan Gak pernah diuruskan buat mengkudu Jarang lah jarang banget Dan ternyata kalau kita jual di marketplace Itu ada orang yang membutuhkan teman-teman Dan memang banyak banget loh teman-teman Orang-orang yang menyarankan gitu ya Entah itu dia dari dokter Atau dari mungkin kalau yang berobat-berobat alternatif gitu Itu banyak banget yang menyarankan Untuk mengkonsumsi baik buahnya mengkudu atau daunnya Jadi itu adalah sebuah potensi tentunya kan gitu Walaupun mungkin kalau di sekitar kita kan Kita kan gak tau nih dia doyan atau enggak Dia lagi butuh atau enggak Tapi kalau kita jual ke marketplace Kita bisa lebih menjangkau orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan Dan ternyata di lingkungan sekitar dia tuh gak ada buah mengkudu Gitu teman-teman Nah ini sedikit tips dari saya yang juga pemula ya Jadi saya berangkat menjual kokopit kokofiber pun ya dari seperti ini gitu Intinya tidak ada salahnya mencoba Jika ada kesempatan bener gak teman-teman Kan kita juga cuma perlu upload videonya Upload foto produknya Kalau ada yang order baru kita melakukan packing Melakukan ya pemetikan gitu si buahnya atau si daunnya gitu kan Jadi cara kerjanya kan gini Pertama-tama teman-teman cuma perlu foto mengkudunya atau foto si daunnya gitu kan Videonya bikin semenarik mungkin Upload deh di marketplace Entah itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak Facebook juga boleh marketplace gitu kan Bikin semenarik mungkin Nah nanti kalau udah ada yang order Baru teman-teman petik tuh buahnya Petik tuh daunnya dicuci, di packing, dikirim Gitu Kalau gak laku yaudah toh gak rugi juga kan Kalau masalah data maka kan Ya teman-teman juga tanpa jualan itu juga udah pasti ada data Pasti beli data gitu gak Bener gak? Ya minimal kalau misalnya lakukan ya Alhamdulillah gitu Karena banyak banget loh Gak cuman buah mengkudu aja Gak cuman buah ini aja yang bisa menjadi potensi peluang usaha dari desa Nanti makanya teman-teman jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Karena saya bakal coba untuk mencari-cari kira-kira ada peluang apa aja sih dari desa Karena buah-buahan di desa, terus tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di desa itu luar biasa potensinya Jadi sembari kita di desa yang istilahnya lebih tenang batinnya gitu kan Bisa sembari dapetin keuntungan Atau bisa juga nih teman-teman kasih saran, kasih referensi gitu ya Masukan buat saudara-saudaranya teman-teman Mungkin juga orang tua teman-teman Kalau teman-teman tinggal di desa, tinggal di kota gitu ya Kalau teman-teman tinggal di kota tapi teman-teman punya saudara yang tinggal di desa Punya mungkin orang tuanya lebih senang tinggal di desa Ya gak apa-apa Sembari istilahnya tuh punya penghasilan tambahan gitu kan Jadi senang gitu kalau ada tambahan penghasilan Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini Jangan lupa teman-teman pantengin terus channel Youtubenya Wartetri Karena mulai saat ini saya akan kira-kira apa aja sih yang bisa dijadikan peluang untuk usaha di desa Bukan cuma kokofi-kokofiber aja teman-teman Ya terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan oleh teman-teman Sukses selalu, sehat selalu buat teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh